saya co-friends untuk mengejarkan setelah ini perhatikan bahwa fungsi cekung ke atas ketika turunan keduanya positif fungsi cekung ke bawah ketika turunan keduanya negatif oleh karena itu kita perlu mencari tahu dulu turunan kedua dari fungsi fx itu apa jadi pertama-tama kita turunkan dulu sekali maka turunan dari sin x itu adalah cos x lalu turunan dari cos x adalah minus sin x maka kita punya cos x di kurang sin x ini adalah turunan pertamanya lalu kita turunkan sekali lagi maka turunan dari cos x itu adalah minus sin x di kurang turunan dari sin x adalah cos x oke kita dapatkan turunan keduanya adalah minus sin x di kurang cos x lalu agar cekung ke atas kita paksa turunan keduanya yaitu minus sin x di kurang cos x nah ini lebih besar dari 0 kita kalikan minus 1 kita peroleh sin x ditambah cos x kalau dikalikan dengan minus 1 tananya berubah lebih kecil dari 0 nah karena x nya berada pada kuadran pertama maka nilai sin dan cos nya positif sehingga untuk sin yang positif dan cos yang positif tidak akan mungkin diperoleh hasil yang lebih kecil dari 0 maka untuk cukung ke atas itu tidak ada jadi pada selang 0 sampai setengah pi itu tidak ada cukung ke atas nah lalu untuk cukung ke bawah berarti ini kita paksa turunan keduanya itu minus sin x di kurang cos x lebih kecil dari 0 kita kalikan minus 1 kita peroleh sin x ditambah cos x tandanya berubah yang tadinya lebih kecil menjadi lebih besar dari 0 nah karena sin dan cos nya pasti positif maka pada kuadran 1 akan terpenuhi sin x ditambah cos x lebih besar dari 0 oleh karena itu cukung ke bawah itu pada saat x nya diantara 0 sampai setengah pi oke sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya oke